Masa curah hujan tinggi hampir di sepanjang tahun 2022 membuat kapasitas tanah di wilayah Jabar Selatan seperti Tasik Balaya, Ciamis, Banjaran, maksud kami Banjar Selatan, hingga Pangandaran untuk penampung air sudah jenduh. BMKG Jabar pun menetapkan wilayah tersebut siaga bencana karena rawan longsor. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Jawa Barat menyatakan saat ini beberapa daerah di Jawa Barat waspada dan lainnya siaga bencana. Menurut Kepala BMKG Jawa Barat Indra Gustari, daerah yang waspada yaitu arah Sumedang dan sebagian pesisir utara Jawa Barat. Sedangkan yang siaga satu yaitu bagian barat sekitar Bogor, Sukabumi, Tasik, Malaya, Pangandaran sampai sekitar Bandung. Indra pun mengungkapkan kawasan Tasik, Malaya, Ciamis, Banjar Selatan hingga Pangandaran harus diwaspadai karena curah hujannya tinggi sepanjang tahun 2022. Hal tersebut membuat kapasitas tanah di kawasan tersebut untuk menampung air sudah jenuh. Kalau yang waspada daerah mana siaga mana? Kalau yang siaga itu di bagian barat sekitar Bogor, Sukabumi, Baret, Tasik, Malaya sampai Pangandaran. Kalau sekitar Bandung, kalau untuk yang waspada itu yang Sumedang sebagian di pesisir utara dari Jawa Barat. Karena wilayah Tasik, Malaya, Garut, Ciamis, bagian selatan dan Pangandaran itu hampir sepanjang 2022 ini curah hujannya tinggi. Jadi tidak ada musim kemarau di sana. Berbeda dengan daerah Andung atau pesisir utara itu masih ada curah hujannya rendah di tahun 2022. Daerah-daerah tadi itu hampir sepanjang tahun curah hujannya tinggi. Jadi bisa dikatakan kapasitas tanahnya untuk menampung air itu sudah jenuh. Karena tanahnya sudah jenuh, di wilayah-wilayah tersebut berpotensi tinggi terjadinya longsor dan banjir. Cuaca ekstrim saat ini pun terjadi akibat adanya fenomena gelombang atmosfer MGO atau median Julian Oxylisme yang dideteksi berasal dari Afrika. Masyarakat pun diharapkan selalu waspada akan cuaca ekstrim yang berpotensi menimbulkan banjir, longsor hingga angin puting beliung dalam beberapa hari ini. Budi Hartati, Bandung TV